Halo bos selamat datang kembali di channel saya membahas mengenai seputar dunia berkapalan dan mesin ataupun yang lain-lain kali ini saya berada di gudang tempat penyimpanan barang-barang kapal dan saya akan mereview nama barang-barangnya yang sering dibawa oleh kapal nelayan punyanya bosagus pekalungan ini di sini di gudangnya ada jaring-jaring untuk menangkap ikan ini ada lah jaringnya kapal korsin ini kecil serep-serepnya lalu ada monel ya ini gendul monel atau stainless lalu di sini ada ya ini di dalam sini ini jaring ya agar tidak tenggelam ini mengambang pakai busa ini stoknya ada banyak dibawahnya ada freon ini freon ya freon yang digunakan untuk itu ya mendinginkan itu mesin Fisher bahan campurannya harus ada freonnya seperti kulkas hanya saja hanya seperti kulkas seperti halnya kulkas maksudnya ini freon ya baru masih baru bos di sini aja jaring-jaring lagi banyak masih ada banyak ya ini lalu disini ada oli nih oli mesin oli suniso mesin freezer mendingin untuk mendinginkan ikan ini adalah oli nya ini masih ada banyak mesin sampan ya untuk kapal cakalan mesin sampan atau kapal kecil yang biasa dibawa kapal cakalan ini mesinnya ada satu dua masih banyak ini oli suniso juga di atas di sana ada tali-tali tali tali-tali saya harap untuk perbekalan kapal lalu kita lihat sebelah sana lihat ya sampan-sampan juga ada selang-selang selang pendingin selang atau selang air untuk mesinnya ini barang-barang kapal semua bos ini untuk galangan mungkin ya ini baut-baut pembuatan kapal di galangannya bos Agus pekalungan lalu di sana masih ada banyak lagi itu stok-stoknya oh iya sorry sorry stok-stok mesin bu oh iya sorry nak tak ada teman-teman tak ada teman-teman stok-stok mesin oke terimakasih oke kita lanjut ke pitang mesin seo taris saat ini ngawur ngawur kaya si bangsa ini pitang mesinnya udah banyak ya stoknya nyapocok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati